Nah, di sini ada suatu benda ya, misalnya di sini ada benda, namanya benda piringan tipis berbentuk segitiga sama kaki. Nah, kemudian alas dari segitiga tersebut panjangnya 6 feet. Kemudian ketinggiannya 3 feet. Kemudian benda tersebut dijatuhkan ke dalam kolam. Dengan posisi alas segitiga berada di atas. Yang jaraknya 2 feet dari permukaan air. Nah, jika berat jenis dari air tersebut diketahui 62,4. Tentukan gaya fluida yang bekerja pada piringan tersebut. Nah, kalau kayak gini, gimana kira-kira? Ini ada soal cerita. Kita diminta untuk menentukan gaya fluida yang bekerja pada benda yang dijatuhkan ke dalam kolam. Namun, di sini diketahui bendanya secara spesifik, yaitu bentuknya segitiga sama kaki, alas segitiga tersebut panjangnya 6 feet, dan ketinggiannya 3 feet. Berarti bagaimana itu? Apa yang harus dilakukan dulu? Ilustrasikan dulu. Ya, ilustrasikan. Berarti, paling mudah, karena nanti kita akan bekerja dengan integral, ya paling mudah kita ilustrasikan benda tersebut pada bidang X, Y. Seperti itu ya. Ini saya kecilkan. Bisa nggak ya? Tunggu. Oke, masih kelihatan kan ya? Masih, Bu. Oke, ini coba kita selesaikan. Ya, paling mudah kita ilustrasikan pada bidang X, Y. Namun, ya tinggal menyesuaikan nanti ya gambarnya seperti apa. Nah, bendanya berubah apa? Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Kemudian, ketinggian segitiga tersebut berapa feet? 6 feet. 3 feet. Oke. Kemudian, perhatikan posisi benda ketika dicatuhkan. Benda tersebut dicatuhkan ke dalam kolam dengan posisi alas segitiga berada di atas yang jaraknya 2 feet dengan permukaan air. Oke, sekarang kita tahu bahwa segitiga sama kaki itu sebenarnya seperti ini kan awalnya ya. Yang mana ini ukurannya sama. Kemudian, nanti tingginya dihitung dari sini. Gitu kan ya? Nah, kemudian di sini diketahui bahwasannya tingginya itu adalah berapa tadi? 3 feet. Kemudian, alasnya berapa? 6 feet. 6 feet. Kayak gitu. Nah, ini adalah segitiganya sama kaki. Nah, kemudian, tapi segitiga benda atau piringan tipis ini, bentuknya segitiga dijatuhkan ke dalam kolam air dan posisinya itu alas ada di atas. Berarti kan ini dibalik gitu ya. Nah, kita biar mudah, ya kita ilustrasikan saja puncaknya itu ada di 0,0. Kemudian, nanti kita cari di sini, kita ukur tingginya itu kira-kira 3 grit ya. Berarti di sini tingginya 3, di sini 3, kayak gitu. Nah, kemudian sama kaki. Oh, berarti nanti ya kira-kira seperti ini. Si segitiga tersebut. Oke, kayak gitu. Nah, kemudian, kalau di sini 0,0, nah di sini 3, kemudian kalau dia sama kaki, berarti dari sini ke sini sejauh berapa? 3. 3. Karena 6 ya, berarti di sini 3, di situ saya kasih ini aja, ini ke sini itu sejauh 3. Kemudian, jarak antara ini ke sini juga sejauh 3. Artinya, kalau ini ke sini sejauh 3, berarti titik ini berapa? Titik ini berapa? 3,3. Ya, 3,3 berarti di sini nanti itu adalah si 3. Kemudian, kalau ke sini 3, berarti titik ini berapa? Min 3,3. Min 3,3. Berarti di sini nanti itu adalah min 3. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, selain itu, tadi diketahui bahwasannya jarak antara alas segitiga tersebut dengan permukaan air sejauh berapa? 2 feet. 2 feet. Berarti di sini naik 2 grit lagi. Nah, berarti di sini itu ada permukaan air. Nah, permukaan airnya posisinya di sini, kalau kita ibaratkan dia persamaan garis, maka persamaan garis ini persamaan garis apa? Berarti ini 2 ya? 1, 2. Berarti di sini 4, di sini 5. Berarti ini sama dengan 5. Oke, kayak gitu. Nah, selanjutnya, tadi, dari materi yang sebelumnya tadi, kita tahu bahwa secara umum, gaya fluida itu seperti apa tadi? Rumusnya. Berarti R sama dalaman, masuk ini, dikalikan H, dikalikan dengan A. Nah, nanti kedalaman ini tergantung pada irisan yang kita ambil. A ini ya tergantung pada irisan yang kita ambil pada daerah yang di mana benda tersebut dijatuhkan. Dijatuhkan atau di benda tersebut, intinya luas dari benda tersebut, seperti itu ya. Nah, tadi prinsipnya, ketika kita mau mencari A, kita harus mencari irisan dari daerahnya atau dari bendanya, yaitu piringan segitiga ini. Berarti kan kita butuh ini ya, irisan dari daerah ini kan? Ini ke sana, seperti itu bukan? Nah, ya enggak? Di situ. Seperti ini irisannya. Nah, nanti tebal dari irisan ini berapa? Delta, Y. Kemudian, misalnya, senter dari irisan itu adalah si Y. Kemudian, nanti kita butuh jarak antara ini ke sana. Jarak tadi dinotasikan dengan apa? L, Y. Ya, L, Y. Nah, sekarang hati-hati ketika kita menentukan L, Y. Nah, untuk menentukan L, Y di sini, kita bicara L, Y ini adalah jarak atau panjang dari irisan ini, dari titik ini ke sini. Berarti, nanti panjangnya L, Y ini diukur dari apa? Kurva yang ini dikurangi dengan garis yang ini dikurangi dengan garis yang itu. Gitu kan ya? Nah, di sini, kita masih belum tahu persamaan garisnya seperti apa. Ya, berarti kita harus mencari persamaan garis ini. Misalnya, di sini saya notasikan ini adalah G1Y. Persamaan G1. Yang di sini, saya notasikan G2Y. Seperti itu. Nah, dengan demikian, kita mendapatkan G1Y itu melalui titik apa? 0,0 kan? Ya enggak? Iya. Melalui 0,0 dan? 3,3. Nah, kalau kita punya suatu persamaan, ini kan sudah kelihatan garis lurus ya. Nah, ini G1Y ini adalah persamaan garis lurus yang melalui 0,0 dan 3,3. Nah, dengan demikian, kita bisa mendapatkan persamaan garisnya itu gimana? Nah, kalau misalnya di sini kita ibaratkan ini adalah X1,Y1. Kemudian, di sini adalah X2,Y2. Berarti di sini kita punya X1-nya 0, Y1-nya 0. Kemudian, kita punya X2-nya 3 dan Y2-nya 3. Sehingga kita dapat apa di sini persamaan garisnya? Y2,6. Oke, rumus umumnya dulu, biar tidak bingung yang lainnya. Y-Y1, Y-Y1, Y2-Y1, Y2-Y1, sama dengan X-X1. Oke, dibagi dengan X2-X1. Nah, dengan demikian, kita bisa mendapatkan X1-nya itu semua, X1, Y1, Y2, kita sudah tahu seperti itu. Ya, berarti tinggal substitusi. Berarti ini Y dikurangi berapa? 0. 0. 0. Kemudian, dibagi dengan 3,3 kurang 0. Dikurang dengan 0. Sama dengan X dikurangi 0, dibagi dengan 3,3 kurang 0. Sehingga kita punya Y sama dengan X. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, namun hati-hati ketika kita sudah dapat seperti ini, jangan sampai salah menyimpulkan. Tadi kita butuhnya fungsi dalam variable Y. Berarti, di situ kita punya G1Y-nya siapa? Y. Ya, Y. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang sebaliknya. Yang miring ke sana. Nah, berarti kita tahu bahwa, saya tulis di sebelahnya saja, bahwa G2Y itu, melalui apa? 0,0 juga. Namun, titik satunya melalui apa? Min 3,3. Min 3,3. Dengan demikian, kita punya X1-nya 0, Y1-nya 0, kemudian X2-nya min 3, kemudian Y2-nya sama dengan 3. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan persamaan garisnya. Jadi, apa? Y min 0, dikurang 0. Oke, intinya ini rumusnya ya, jangan dilupakan, tidak perlu ditulis lagi. Berarti, ini Y min 0, dibagi dengan 3 min 0, sama dengan X min 0. Berarti, Y-nya sama dengan min X. Seperti itu. Berarti, dari sini kita dapat X-nya sama dengan apa? Min Y. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan G2Y-nya siapa? Min Y. Min Y, seperti itu. Oke, kita sudah mendapatkan persamaan garis yang ada di sini. Selanjutnya, kita mau menghitung gaya fluidanya. Dengan demikian, untuk menghitung gaya fluidanya, berarti seperti apa itu? Ya, satu irisan ini tadi. Satu irisan ini tadi. Kita tahu bahwa Ini ya, saya gambarkan di sini. Tadi satu irisan ini. Misalnya di sini tadi, kelihatan tidak ya ini? Ini Y-nya. Berarti kita butuh si H, kan ya? H itu adalah jarak antara irisan tersebut dengan permukaan air. Berarti H-nya berapa? 5 dikurang 3. Hati-hati, ini tadi irisan di sini, senternya sih, titik Y. Karena kita mengirisi Y, kan? Berarti 5 dikurangi? Iya enggak? 5 dikurangi Y. Setuju? Yang lainnya, ada yang mau ditanyakan? Ini kenapa bisa 5 min Y? Ya, kita tahu bahwa prinsipnya, kedalaman itu adalah jarak antara permukaan air dengan irisan. Nah, tadi irisannya itu horizontal seperti ini. Berarti kalau horizontal, ini variable Y-nya gerak-gerak terus. Kalau di sini, ya berarti saya tulis dalam bentuk variable saja. Misalnya Y. Kalau di atas, ya nanti tetap Y. Tapi Y-nya nanti tentunya berubah-ubah tergantung batasnya. Seperti itu. Bisa dipahami ya maksudnya? Oke, disabuk. Kemudian, satu irisan ini nanti, kita akan mendapatkan satu gaya fluida. Berarti, gaya fluida tadi apa? Berat jenis. Berat jenis. Berat jenis. Berat jenis. Berat jenis. Berat jenis. Dikalikan dengan A. Oke. Berarti ini kita bicara delta A ya. Ini delta A berarti sama dengan berat jenis dikalikan H. H-nya siapa? 5 dikurang Y. Kemudian dikalikan dengan delta A. Nah, delta A-nya tadi, kita butuh L-Y dulu nih berarti. Nah, L-Y-nya itu berarti apa L-Y? G-1 Y dikurang G-2 Y. G-1 Y-nya siapa? Y. Y. G-2 Y-nya siapa? Minus Y. Berarti, jadi berapa L-Y-nya? 2 Y. 2 Y. Berarti ini 2 Y dikalikan dengan L-Y. Gini-gini, biar tidak bingung. Ini saya tulis dulu aja. L-Y dikalikan dengan delta Y. Nah, berarti ini kita uraikan lagi. Berat jenis dikalikan 5 min Y. L-Y-nya itu 2 Y dikalikan dengan delta Y. Seperti itu. Nah, ini baru satu irisan kita mendapatkan satu delta gaya. Seperti ini. Kemudian, nanti ketika irisan itu kita perbanyak ke semua segitiga ini, kita akan mendapatkan F itu. Nah, sebelum ke sini mungkin saya akan memperkenalkan notasi baru ya. Pada dasarnya, selama ini ketika kita mulai delta F sama dengan ini semua, kita berdasarkan apa yang tadi kita jelaskan, maka ini bisa berubah menjadi apa? F itu sama dengan integral gitu ya. Omega 5 min Y dikalikan 2 Y DY. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa sebelum dari sini, sebelum ke situ, itu delta F ini bisa kita ubah menjadi notasi D F. Nah, ketika di sini D F, berarti nanti delta di sini juga akan berubah menjadi D Y. Berarti ini jadi D F-nya sama dengan apa? W 5 min Y 2 Y DY. Bisa seperti itu ya. Nah, tujuan kita mau mencari siapa? Mau mencari si F. Kalau kita punya D F, berarti ya integral D F sama dengan apa? W dikalikan integral, kalau ruas kiri kita integralkan, ruas kanan juga diintegralkan. Berarti integral D F sama dengan integral W dikalikan 5 min Y dikalikan 2 Y DY. Nah, artinya integral D F itu ya, F itu sendiri dapatlah seperti itu. Kayak gitu ya. Oke, bisa dipahami sampai sini. Nah, namun ini integralnya belum sempurna untuk menghitung F. Kita kurang apa di sini? Kurang apa? Batasan. Batasan. Nah, batasan ini diintegralkan terhadap Y, berarti batasnya Y dari mana si benda ini? 0 sampai 3. Ya, 0 sampai 3. Ini juga sesuaikan ya, 0 sampai 3. Nah, kemudian dari sini ya tinggal kita hitung. Berarti F-nya jadi apa? Berat jenisnya tadi berapa diketahuinya? 62,4. Berarti 0 sampai 3. 62,4. Dikalikan dengan ini kali masuk saja. Jadi, berapa tuh? 10 Y min 2 Y kuadrat DY. Karena 62,4 itu konstan, bisa kita keluarkan dari integral. 62,4. Kemudian yang di sini, kalau kita integralkan dapat apa? 5 Y kuadrat Y kuadrat min 2 per 3 Y pangkat 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya, batasnya ini dari mana? 0 sampai 3. Kemudian, ini kalau kita substitusikan batasnya, berarti kita punya apa itu? Batas atasnya kalau dimasukkan? 3 kuadrat 9. 9 kali 5? 45. 45. Dikurangi. 27 dibagi 3, 9. 9 kali 2? 18. Kemudian, kalau kita perhatikan, ini semua memiliki variable Y, sedangkan batas bawahnya 0. Berarti semuanya akan dikurangi dengan 0. Jadi, berapa itu? 62,4 dikalikan. 15 dikurangi 8. 7. 27. 1684,8. 1684,8. Seperti itu. Ini tentunya satuan gaya ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Selamat menikmati.